Ini emak-emak yang nanya, haid itu sudah selesai haid Ustadz, sudah bersih ya. Lalu seminggu datang lagi. Nah ibu-ibu pernah gak kayak gitu? Datang bulan ini bersih ya, sudah mandi. Seminggu kemudian datang lagi. Apakah itu berhenti sholat lagi atau tidak? Jawabannya itu bukan haid Bapak Ibu. Ini bukan haid, tapi rata-rata perempuan menganggapnya haid itu. Dia sudah datang bulan, lalu bersih, lalu dia mandi. Eh, tiga hari kemudian atau seminggu berikutnya keluar darah lagi. Darah yang keluar itu menurut hukum fikih bukan haid. Tapi darah penyakit. Karena keterangannya begini. Keterangannya jarak. Sedikit-dikitnya jarak masa suci. Jadi sedikit-dikitnya Jarak masa suci Dari dua haid. Jarak masa suci dari dua haid. Haid sekarang. Dengan haid yang berikutnya. Paling sedikit jaraknya Khumsatah Asara Yauman. Lima belas hari. Jadi kalau ibu-ibu Datang bulannya Dari bersih pertama Ke haid yang berikutnya Lima belas hari ke atas Jarak masa suci Maka itu datang bulan. Jadi kalau keluar darahnya Di bawah hitungan lima belas hari Maka itu bukan datang bulan. Tapi penyakit istihabah. Jadi wajib sholat Kalau lagi puasa Ramadan Dia tetap wajib puasa Ramadan. Kalau keadaannya begitu. Bisa andainya ini Sepuluh hari Kemudian datang bulan lagi. Karena belum sampai lima belas hari Jarak masa suci Maka dia tidak dianggap haid. Dia adalah istihabah. Dengar ini yang buat Yang gadis-gadis juga ya. Kalau mengalami itu. Tapi kalau gadis Enggaklah kayaknya ya. Karena enggak kabe gitu. Biasanya emak-emak ini Gara-gara kabe Jadi berantakan jadul haidnya. Kalau ketemu yang begitu Pokoknya patokannya lima belas hari. Jadi kalau haid Sekarang bersih Jarak hari bersihnya Lima belas hari ke depan Lewat itu haid. Tapi masih kurang lima belas hari Kedalam ke bawah Itu bukan haid. Masuk dalam kategori istihabah. Jadi sedikit-dikitnya Masa suci antara dua kali haid Adalah khamsata Asara Yawman Lima belas hari Wala hadda liaktarihi Tapi enggak ada batasan Mengenai paling maksimalnya. Kan ada yang lima tahun Enggak haid-haid. Kan ada kan? Gara-gara kabeh Lima tahun Enggak haid-haid. Ya enggak apa-apa. Ada yang bikin jadwal sendiri. Karena saya haid Ustaz setiap tanggal 13 Sampai tanggal 17 Maka tiap bulan Walaupun enggak ada tanggulan Tak anggap saja haid. Enggak boleh. Karena tidak ada batasan maksimal hitungan Untuk orang yang tidak haid. Jadi begitu. Yang apa? Batasan maksimal Suci Tidak haid-haid tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya Apa saja yang Pertanyaan kelima ya Apa saja yang dilarang Bagi orang yang haid? Ini penting ya. Apa saja yang dilarang Buat orang yang haid? Diharamkan bagi orang yang haid Dan orang yang nipas Delapan perkara Tolong diingat Pertama As-sholat Orang haid Orang nipas Haram sholat Yang kedua Haram puasa Kalau haram berarti dosa ya Jadi orang haid Jangan sekali-kali baca Quran Haram Kecuali Santri yang sedang belajar Wa mas'ul mushab Menyentuh mushab Al-Quran Lembaran-lembaran Al-Quran Wa hamluhu Membawanya Wa dukulul masjid Termasuk juga masuk ke dalam masjid Haram bagi orang yang haid Ada kejadian orang haid Nongkrong aja dalam masjid Ikut pengajian Gak boleh Orang haid di luar saja Kalaupun mau mendengar pengajian Selanjutnya Wa tawaf Haram tawaf bagi orang yang haid Kemudian Walwat'u Yang kedelapan Walwat'u Walistimta'u Bima baina surati warukbah Haram Berhubungan suami istri Haram Haram juga Istimta'u Apa istimta'u itu Bermesraan Dengan suami Bima baina surati warukbah Yang diharamkan bermesraan Antara udel Sampai lutut Ini gak perlu dipraktikin Pak Mono ya Bahaya kalau dipraktikin Banyak anak-anak Saking udel Tekan lutut Selain itu Bebas Sebebas Bebasnya Ini perlu dijelaskan lagi Gak kira-kira Gak usah Jangan ya Bahaya Pokoknya cukup dimengerti aja Sedangkan orang yang junub Diharamkan lima perkara Satu as-salat Haram sholat Yang berikutnya Wa kiraatul quran Haram membaca quran Selanjutnya Wa musul mushab Menyentuh mushab Juga haram Wa hamluhu Membawanya juga haram Wa tawaf Haram tawaf Wa lufzu fil masjid Duduk diam di masjid Juga haram Bagi orang yang junub Yang berikutnya Wa yahrumu alal muhdisi Salah satu asyak Diharamkan bagi orang yang muhdid Muhdisi itu apa Gak berwudu Sedang batal wudunya Tiga perkara Satu as-salat Haram sholat Dua wa tawaf Haram tawaf Orang yang tidak punya wudu Wa masul mushab Wa hamluhu Menyentuh mushab Dan membawa quran Itu tidak boleh Bagi orang yang tidak punya wudu Kalau membaca qurannya boleh Nyentuhnya yang tidak boleh Kalau tidak punya wudu Jadi